Terima kasih telah menonton Nah bentuk candi ini itu kotak persegi panjang dengan tinggi atau panjangnya sekitar 4 sampai 5 meter Jika dilihat dari gambar yang ditunjukkan ya dalam video ini memang terlihat ya terdapat anak tangga untuk masuk ke dalam candi tersebut Hai guys kita sekarang dalam perjalanan dari Hotel Kresna menuju apa ini obyek wisata Dieng ya Dieng sangat terkenal nih di Wonosobo Kita akan melihat beberapa objek ya disitu pertama ada candi Arjuna memang ada kelompok candi sih ada kompleksnya begitu ya Tapi kita kayak mau lihat candi Arjuna kemudian yang kedua adalah objek wisata yang ada disini tuh kira-kira di masa pandemi ini ramah anak enggak gitu ya Terus memenuhi enggak protokol kesehatan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah Nah kita sedang menuju ke sana perjalanan sekitar 1 jam Nanti kita akan lihat keindahan alam di Dieng ya Mumpung belum sore hari Oke sampai ketemu lagi di lokasi nanti Hai guys sekarang kita udah sampai ini di dataran tinggi Dieng Dataran tinggi Dieng ini memang kaya sekali selain dengan kasana budaya juga dengan beberapa peninggalan benda-benda bersajarah Dieng memang merupakan daerah dengan berakan macam candi Ya salah satu peninggalan budaya atau peninggalan sejarah yang memang tercacar cukup banyak di wilayah ini adalah candi Konon candi-candi di wilayah ini adalah candi-candi Hindu yang merupakan candi tertua di Indonesia Guys kita ini sekarang ada di Dieng tapi masuk ke Bupaten Banjarnegara Di sini ada beberapa candi Salah satunya candi yang sekarang saya datangi ini Ini namanya candi gatot kaca Candinya tidak terlalu besar Dan ini candi Hindu Nanti saya akan keliling ya untuk melihat candi ini Karena di samping kiri ini ternyata ada batu-batu reruntuhan dari candi ini juga Nah seperti apa candi ini dan seperti apa sebenarnya sejarahnya kita akan bahas dalam video berikut ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa ya tekan loncengnya Kita akan ikuti terus video ini Dan ini adalah salah satu objek wisata menarik di Dieng di Jawa Tengah Dan kita akan lihat apakah di masa pandemi ini ada protokol kesehatan juga yang diterapkan di wilayah ini Tapi kita bahas dulu tentang candi gatot kaca Sampai ketemu lagi ikuti terus video ini Nah gatot kaca adalah nama yang memang di pewayangan Indonesia itu sangat terkenal Ya tokoh pewayangan yang sangat terkenal Gatot kaca dia bisa terbang dan memiliki kekuatan Luar biasa dan ini ditunjukkan juga sih dengan candi ini yang tetap kokoh berdiri Candi-candi lain seperti candi Arjuna misalnya Kemudian ada candi gareng dan lainnya itu sudah tidak berbentuk Ya tetapi untuk candi gatot kaca dia masih kokoh berdiri Hanya bagian atas candi saja yang tidak ada lagi ya Dan candi gatot kaca ini memang kalau kita melihat pemandangan di sekitarnya ya Sudah ada rumput hijau sehingga pemandangannya kemudian menjadi indah ya Dan di atas wilayah kita berdiri dekat candi ini Kita bisa melihat dataran rendah di bawah ya di bawah sana rumah-rumah Kemudian juga tanaman-tanaman menghijau dan memang dari sini pun kita bisa melihat Pemandangan yang sangat indah Nah bentuk candi ini itu kotak persegi panjang dengan tinggi atau panjangnya sekitar 4 sampai 5 meter Jika dilihat dari gambar yang ditunjukkan ya dalam video ini Memang terlihat ya terdapat anak tangga untuk masuk ke dalam candi tersebut Dalam candi juga tidak terlalu besar Mungkin jika dimasuki orang hanya bisa sekitar maksimal ya 5 orang Itu pun mungkin orangnya sudah dempet-dempet berdirinya Nah pemerintah setempat ini karena masuk dalam wilayah kabupaten banjar negara Dan juga pelaku wisata di Dieng memang sangat menjaga ya Keberadaan candi gatot kaca ini sebagai warisan budaya Sehingga jika sekarang Anda semua berkunjung ke sana Tatanan sekitar candi itu memang telah dipercantik Nah tidak jauh dari candi ini ya memang ada museum ya Karena beberapa bagian dari candi gatot kaca sendiri Untuk keamanan ya keamanan untuk agar tidak dicuri atau tidak rusak Maka dimasukkan ke dalam sebuah museum Dan museum itu letaknya tidak jauh dari letak candi ini Jadi memang ini candi gatot kaca ini adalah salah satu candi yang cukup menarik ya Dan kita juga gak capek ngelilinginya karena memang tidak besar Tapi ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia Di masa dahulu kala ya di abad ke-8 itu Karena ini didirikan menurut sejarah adalah Pada saat kerajaan Mataram Kuno dipimpin oleh Raja Sanjaya Ini sangat menarik menjadi salah satu alternatif tempat wisata Sejarah yang bisa dikunjungi oleh Anda dan keluarga Atau mungkin juga bisa dikunjungi oleh para peserta didik Yang memang ingin melihat atau mendalami sejarah bangsa Melalui beberapa mata pelajaran diantaranya adalah Pelajaran sejarah Indonesia Atau mungkin juga pada pembelajaran sosiologi Demikian sahabat caper dari jalan-jalan kita Dan dari candi ini kita akan menuju tempat wisata Yaitu Kawah Sikidang Yang letaknya tidak jauh dari lokasi ini Oh iya, kalau ke candi gatot kaca ini tidak dipungut biaya Letaknya pun berada di, kita bisa parkir Ya tidak jauh dari lokasi itu Dan ada pintu masuk Dan semua gratis Bisa dicoba Silahkan ya, menjadi satu pilihan keluarga Pada saat liburan sekolah di Juni nanti Oke, sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikuti terus video-video menarik di jurnal Retno Listiarti Selamat menikmati